Beliau berkunjung ke Tribun Pontianak, menjelaskan bagaimana kondisi kami tirmas di Pontianak. Nah menjelang pelantikan, Presiden 20 Oktober nanti, Kak Kolresta ingin menyampaikan imbal-imbalan. Seperti apa imbalannya, silahkan berapa Kak Kolresta. Ya, terima kasih. Hidup Tribun Pontianak, keren. Saya datang ke kantornya, apaya bersih, rapi, keren, teguh dengan jajaran GM dan jajaran Vipret. Kemudian terkait situasi di Pontianak, saya selalu 25 kejabatan di kuburaya. Kami bersinergi dengan Bapak Oleh Kota, dengan Bapak Dandim, dengan seluruh insensi terkait di Pontianak. Apa yang kita dapatkan hari ini, rasa aman, itu tidak datar tiba-tiba. Itu merupakan hasil dari proses yang kita lakukan bersama oleh karena itu. Saya tidak henti-henti dan tidak bosan-bosannya menjimbau dan mengajak masyarakat. Mari, sama-sama kita ciptakan sistem keamanan yang baik. Kita lakukan pencegahan kelihatan. Kita jaga keselamatan diri, keselamatan keluarga, dan keamanan minuman. Supaya keamanan bisa lebih baik lagi di sini. Terima kasih telah menonton!